Intro Hiddooko Barban! Hiddooko Barban! My hand when I cut you apart Hiddooko Barban! Japo Barban! Hiddook Barban! selamat menikmati 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 realitas hak atas menikmati selamat menikmati hak ekonomi yang nanti saya berharap selamat menikmati maksud saya terima kasih saya juga terima kasih selamat menikmati menikmati yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyelesaian 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 hak sipil dan hak hak sipil dan hak politik saya izin share screen apakah sudah terlihat screennya sudah terlihat ya sudah terlihat oke jadi memang benar apa yang dikatakan Pak Haposan hak sipil dan hak politik itu ada untuk melindungi kita dari ancaman atau potensi pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh negara sesama individu ataupun oleh kelompok masyarakat artinya memang hak ini menempel ke individu masing-masing nah secara historis memang apa namanya ini bisa ditelusuri kalau secara etimologis lebih jauh lagi dari tahun 1948 lebih lebih jauh lagi karena hak sipil itu kan kalau dari terminologi dia berasal dari kata civilian sebetulnya hak warga sipil artinya memang berupaya memproteksi warga dari negara sebetulnya atau ada dari ancaman-ancaman pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh negara atau sesama warga nah tetapi kalau secara legalistik kita melihatnya sebetulnya bisa ditelusur juga mulai dari kemarin waktu kita di kelas yang sebelumnya kan kita mempelajari mengenai UDHR kan atau Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948 nah hak sipil itu juga sudah termaktub dalam UDHR di tahun 48 tetapi secara spesifik lagi dia dimuat dalam dokumen yang dinamakan sebagai ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights nah perbedaan UDHR dengan ICCPR ini apa di kelas yang sebelumnya kita sudah mencermati bahwa UDHR itu adalah suatu pada prinsipnya merupakan soft law dia berbentuk General Assembly Resolution resolusi majelis umum bukan perjanjian internasional nah perbedaannya kalau ICCPR ini adalah perjanjian internasional nah kalau perjanjian internasional konsekuensinya apa terhadap negara yang mengikatkan diri terhadap ICCPR seluruh hak dan kewajiban yang termaktub dalam ICCPR akan mengikat terhadap negara tersebut Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi ICCPR artinya Indonesia wajib melindungi menghormati dan istilahnya Peli Mahan tadi yang sudah dijelaskan Pak Haposa juga segala bentuk hak-hak yang ada di dalam ICCPR artinya di negara Indonesia harus dijamin hak untuk hidup di negara Indonesia harus dijamin misalnya kebebasan dari penyiksaan dan berbagai macam hal-hal hak-hak lainnya yang ada di dalam ICCPR nah tanpa perlu melihat Google saya mungkin ingin juga mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian ini kira-kira ketika membayangkan hak sipil dan politik itu hak apa aja sih yang ada di bayangan coba siapa yang mau volunteer nih saya deh Pak silahkan hak sipil dan hak politik ya ya kira-kira apa tuh apa pengejauhan tahan itu ada bentuk hak apa aja sih tadi kan ada hak hidup misalnya atau hak untuk bebas dari penyiksaan atau apa lagi itu kayak hak untuk bermasyarakat hak mengeluarkan pendapat terus kayak hak untuk bersosialisasi dan hak politik itu adalah kayak untuk memilih hak kita untuk memilih pasangan calon presiden misalnya atau pasangan-pasangan yang ada di pemilu pemilu ataupun pilkada Pak tapi menurut saya menurut pendapat saya hak tersebut tuh masih apa ya masih kurang berjalan di negara kita ini contohnya hak sipil itu kayak ya seperti kita tahu lah kemarin kan kasus yang di mana di Malang itu kan salah satu pendangan saya adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM hak asasi manusia karena dalam hukum FIFA disitu tertera bahwa tidak boleh menggunakan gas air mata terhadap eh tidak boleh menggunakan gas air mata di dalam stadion tetapi sayangnya yang bisa selalu kita bilang itu adalah oknum tapi oknum kalau dikumpulin bisa satu ya bisa satu ya itulah Pak maksudnya nanti tiba-tiba ini horum akademik jadi gak apa-apa oknumnya banyak ya ada yang bilang oknum tapi kan ya oknumnya kalau bisa dikumpulin banyak gitu nah sayangnya masih ada hal-hal seperti itu kan kita tentang HAM itu hak untuk hidup hak untuk mendapatkan hiburan lah kan nonton bola tuh datang kita untuk mendapatkan hiburan ibaratnya kayak aremania yang menonton tim kembangannya arema tapi naasnya pulang-pulang mereka ya apa ya tragis Pak ada yang tidak pulang bahkan tidak saya kritis terus akhirnya kritis setelah berapa minggu terus meninggal tapi sampai sekarang itu kasusnya pun kayak lenyap dihilang bumi ditelan bumi dan menurut saya itu hak-hak sipil dan hak-hak jangan kenal hak politik bahkan hak politik pun suara kita bisa dibeli dalam pemilu maupun pil kadar ya pokoknya pemilihan apapun dan dua hal tersebut saja itu masih belum terjalankan Pak sampai saat ini dan bahkan kita pun kayak percuma kita menjelaskan hak sipil itu adalah hak ini ini hak politik adalah hak sebenarnya dijabarkan doang tapi tidak bisa tapi belum diterapkan 100% bahkan ya kayak cuma alasan saja kayak adalah polisi bilang aremania yang rusuh terus adalah yang bilang itu aremania mabok padahal ternyata botolnya itu botol-botol bukan botol miras nah itulah menurut saya itu apa ya percuma kita menjelaskan atau menjabarkan hak-hak apa yang kita dapatkan di negara ini tapi menjalankannya pun kita gak mendapatkan hal tersebut malah kita kayak seakan-akan kita terkurung Pak kita hanya ibaratnya itu hak-hak itu ya cuman kita lihat doang tapi gak kita dapatkan contohnya kayak hak sipil dimana kayak beda dari aremania kemarin hak sipil itu kayak contohnya misalkan saya lah saya dituduh melakukan pencurian nah kan kebanyakan okrum-okrum tersebut untuk menginterogasi masih menggunakan dengan kekerasan seperti menyeka memukul segala macam kan itu sebenarnya tidak boleh kan kita mempunyai hak untuk membela diri walaupun kita belum 100% bersalah kan masih ada opsi-opsi lain yaitu ditemani oleh praktisi hukum kan kita sudah diatur dalam undang-undang Pak dan menurut saya ya masih kurang untuk dijalankan di negara ini bahkan saya sangat kecewa sekali HAM tersebut hanya sebagai tulisan biasa saja dan itu belum kita dapatkan 100% di negara ini terima kasih Pak oke terima kasih ini Pak Haposan saya salut sekali ya sama Mas Chris ini ibaratnya tahun pertama baru transisi dari dari SMA kan sekarang kuliah tahun pertama tapi pandangannya sudah sangat kritis jadi luar biasa memang dan menurut saya ini juga kenapa kenapa sangat baik sangat positif kemudian Uki menaruh mata kuliah HAM itu di tahun pertama karena insting rekan-rekan sekalian untuk aware terhadap hak-hak yang dimiliki itu jadi sudah terasa dari awal sekali jadi itu sangat positif dan memang catatan-catatan yang diberikan Mas Chris tadi relevan ya hemat saya ya karena kadang-kadang kan teman-teman pasti kan sudah belajar PIH juga ya ada istilahnya ada dasolen apa yang dicita-citakan di dalam konstruksi kerangka hukum positifnya itu belum tentu sesuai dengan realita yang terjadi dan itu daya kritis itu yang perlu tetap dipertahankan oleh teman-teman mahasiswa sehingga dapat melihat ketika melihat suatu fenomena sosial atau keadaan yang dianggap melanggar tak asasi daya kritisnya tidak hilang dan mampu untuk memberikan suara alternatif terhadap dugaan pelanggaran tadi tadi juga Mas Chris juga mengemukakan berbagai hak-hak yang tadi tepat ya memang masuk ke dalam ranah hak sipil dan hak politik jadi misalnya tadi hak kebebasan berpendapat atau misalnya hak untuk memilih atau berpartisipasi dalam pemerintahan jadi tidak hanya memilih Mas Chris tapi hak untuk dipilih juga ada jadi Mas Chris misalnya bisa untuk mengajukan nanti ketika sudah memenuhi persyaratan tentu bisa mengajukan diri misalnya menjadi caleka atau apa jadi memang tepat yang dikemukakan Mas Chris nah satu lagi yang juga menurut saya menarik dari pandangan Mas Chris adalah tadi Mas Chris menyebutkan hak untuk memperoleh hiburan ya kan nah memang di tatanan hak asasi manusia perkembangan hak-hak yang diakui itu senantiasa bergerak jadi mungkin dalam dalam kerangka ICCPR limitatif kan ada hak-haknya dijelaskan secara tertulis apa saja tetapi perkembangannya sekarang ada lebih banyak lagi hak-hak yang yang mulai diakui tetapi memang tidak termaktub dalam ICCPR karena memang pada saat itu belum menjadi concern orang banyak saya kasih contoh misalnya ada hak untuk dilupakan pernah dengar gak ini teman-teman the right to be forgotten pernah dengar gak hak untuk dilupakan bukan bukan urusan sama mantan ini ada yang pernah dengar gak right to be forgotten belum pernah belum ada yang dengar ya jadi kalau teman-teman perhatikan sekarang ini kan pasti semua punya media sosial ya hampir hampir pasti semua punya media sosial mungkin teman-teman pernah nge-post postingan yang teman-teman gak kayak merefleksikan balik ketika nge-post itu ih saya nih apa banget ya nge-post kayak gini gitu atau misalnya teman-teman merasa misalnya ya misalnya contoh konkretnya dulu teman-teman untuk yang beragama muslim misalnya dulu tidak tidak menggunakan jilbab misalnya kemudian sekarang sudah menggunakan jilbab dan teman-teman tidak ingin melihat atau foto-foto yang dulu teman-teman pernah post di media sosial yang tidak menggunakan jilbab misalnya tidak ingin dilihat oleh publik jadi hak untuk dilupakan saya ingin bagian atau kerangka waktu dalam kehidupan saya pada momen tersebut ingin dihilangkan nah itu mulai berkembang juga di Eropa terutama hak untuk dilupakan jadi memang yang dikemukakan Mas Tris tepat karena apa namanya terjadi banyak sekali dinamika hak-hak sipol ya di kerangka kontemporer memang jadi apa yang sudah diakui di tahun 66 lewat ICCPR dan kemudian juga kita adopsi tadi juga sudah dijelaskan pahaposan di pasal 28 kalau teman-teman perhatikan itu kerangkanya juga kurang lebih mengadopsi kerangka di instrumen HAM internasional termasuk ICCPR itu 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 apa namanya menjadi satu catatan juga jadi lanjut lagi oh mungkin selain Mas Chris siapa lagi yang lain ayo saya Pak ayo silahkan Mas Paren Paren Pak silahkan Mas Paren Pak silahkan Mas Paren jadi untuk hak yang selanjutnya itu hak untuk memeluk agama Pak oke oke jadi masih baru-baru ini yang kita tahu bahwa ada kasus beberapa kasus yang dimana gereja dengan dibaksa dibubarkan yang pada saat kita sedang beribadah menurut saya itu termasuk ini sebab-bab pelanggaran hak untuk memeluk agama karena dimana kita tahu lah setiap agama itu pasti baik dimana kita memiliki kewajiban juga untuk beribadah kepada Tuhan dan dengan adanya oknum yang seperti itu yang melarang kita untuk beribadah bukan hanya satu-dua bahkan kalau dikumpulin bisa reunian itu sih Pak yang termasuk juga sih Pak kalau misalnya kita kita berada-ada ketika kita sedang beribadah kita sedang memuji Tuhan tiba-tiba banyak oknum yang langsung membarkan kita ketika sedang beribadah mungkin kalau misalnya untuk masalah perizinan oke sih Pak tapi kan alangkah lebih baiknya jika diomongkan itu setelah selesai beribadah karena kan kejadiannya kan ketika sedang beribadah Pak jadi menurut saya itu agak sedikit memberatkan dari sisi agama sih Pak itu dari saya Pak oke terima kasih Mas Paren ya ini ini juga salah satu catatan ya terkait hak kebebasan beragama ya dan memang terkadang pandangan mengenai aspek administratif dari pendirian suatu rumah ibadah justru dijadikan rasio utama untuk untuk apa untuk dalam tanda kutip ya dalam tanda kutip itu menghalangi hak kebebasan beragama dan itu juga itu harus disuarakan secara kritis Mas Paren untuk hal-hal tersebut tetapi ini juga ini juga menjadi menjadi catatan yang menarik karena begini kalau dalam tatanan internum jadi istilahnya begini kalau dalam hak beragama MK itu pernah mengemukakan terkait dalam putusannya yang terkait PNPS 65 kalau teman-teman pernah mengamati PNPS 65 itu yang mengatur mengenai penodahan agama dikemukakan oleh MK itu ada dua perspektif dalam melihat agama kita tidak berbicara dalam dalam kerangka atau masuk ke dalam substansi PNPS nya tetapi ada dua kerangka berpikir dalam pemaknaan hak beragama yang pertama adalah forum internum yang kedua adalah forum eksternum bedanya apa forum internum itu forum atau kerangka yang berada di dalam pikiran masing-masing individu dan itu tidak mungkin dapat diintervensi negara jadi misalnya teman-teman memilih untuk menganut ideologi yang dilarang oleh pemerintah misalnya atau negara misalnya teman-teman secara pribadi itu ateis misalnya kan ateisme dilarang sebagai ideologi di Indonesia atau sebagai pemikiran di Indonesia tetapi dalam perspektif forum internum dalam perspektif pribadi di dalam pikiran teman-teman negara kan tidak bisa mencampur tidak bisa diintervensi oleh negara dan itu menjadi hak teman-teman sekalian tetapi ketika masuk ke forum eksternum forum eksternum itu adalah manifestasi dari forum internum tadi dalam relasi dengan kelompok sosial baru negara bisa turut serta mengatur jadi misalnya kalau teman-teman nanti kita akan belajar kasus yang spesifik kalau misalnya teman-teman berpandangan ateis kemudian teman-teman itu menyebarluaskan paham ateisme itu mempromosikan paham ateisme itu di publik nah itu baru masuk ke forum eksternum nah ketika masuk ke forum eksternum negara berhak untuk mengatur tujuannya apa untuk memastikan bahwa tidak ada clash sosial antar antar warga negara yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda nah sayangnya tadi yang dikemukan oleh Mas Paren memang realitanya kadang-kadang hal yang sepatutnya tidak perlu masuk sebetulnya tidak perlu masuk ke dalam forum eksternum karena itu hal yang 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 obvious gitu tidak dilarang oleh negara untuk beribadah sesuai agama yang diakui misalnya itu justru mendapat clash di dalam masyarakat dan itu realita yang terjadi dan itu sangat disayangkan jadi terima kasih Mas Mas Paren sorry Mas Paren ya tadi pandangannya juga sangat baik sangat bagus memang hak beragama juga masuk menjadi salah satu hak yang berada dalam tatanan si Paul oke ada lagi satu lagi sebelum kita beralih lagi pak saya mau nanya pak oke silahkan mas Muhammad Ibrahim pak kalau hak dicintai ada gak sih pak oke hak untuk dicintai ya ini tergantung ininya Mas Ibrahim tergantung pasangannya kalau kalau hak untuk mendapatkan pasangan ada gak pak hak untuk mendapatkan pasangan tergantung kapasitas diri Mas Ibrahim kalau Mas Ibrahim ya apa namanya IPK nya 4 dapat di kelas ham kayaknya banyak yang naksir nanti Mas Ibrahim makasih Pak makasih Mas Ibrahim tetapi ini menarik ini menarik kalau ini akan saya kaitkan dengan hak untuk hak terkait berkeluarga hak berkeluarga yang juga sebenarnya menjadi jaminan dalam si Paul nah itu nanti akan ada dinamika juga definisi berkeluarga itu seperti apa misalnya nah inilah kenapa ham itu sangat menarik karena kalian mau tidak mau harus melihat konteks misalnya definisi berkeluarga itu seperti apa dulu kalau misalnya kita refer ke presiden di Amerika Serikat ada kasus atau presiden namanya kasus loving jadi dulu pun di di perkawinan antar ras misalnya itu dulu menjadi pertanyaan konstitusional di Amerika Serikat apakah boleh seseorang yang berkulit hitam menikah dengan seseorang yang berkulit putih misalnya itu dulu sempat menjadi pertanyaan itu kan terkait hak berkeluarga juga walaupun sekarang kita sudah jauh melangkah ya dari pandangan-pandangan seperti itu yang bahkan sekarang sudah rasis itu kalau misalnya kita kontekstualisasikan dengan konteks sekarang itu sudah dianggap rasis nah sekarang pun juga sama hak untuk berkeluarga itu dinamikanya juga ada banyak lagi misalnya bolehkah misalnya sesama jenis menikah misalnya di berbagai negara ada dinamika tersebut juga kan jadi pertanyaan Mas Ibrahim itu sebetulnya hak untuk dicintai hak untuk mendapatkan pasangan itu juga masuk hak juga sebetulnya kalau misalnya mau dikaitkan dengan hak berkeluarga tetapi dinamikanya sekarang bergerak ke arah berbagai klasifikasi gender memang yang mengemuka sekarang itu bergerak di pirana klasifikasi gender apakah sesama apa namanya sesama jenis boleh 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 apa namanya boleh berkeluarga atau tidak terakhir yang saya saya tahu di Singapura misalnya dulu itu kan pasangan sorry ini sudah dewasa ya jadi tidak masalah ya kalau dulu itu perbuatan seksual sesama jenis itu dipidana di Singapura tetapi terakhir itu dicambut apa namanya provision terkait terkait hal tersebut itu juga melihat menunjukkan dinamika di negara masing-masing nah dinamika di negara masing-masing itu akan sangat berbeda antara satu negara dengan yang lain dan yang lainnya makanya tidak bisa dibanding-bandingkan secara 100% yang terjadi di Amerika belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia misalnya kalau di Amerika kan sudah diakui dalam kasus Obergefell misalnya Supreme Court atau Mahkamah Agung sudah mengakui hak untuk menikah sesama jenis tetapi kalau itu direplikasi ke Indonesia mungkin dengan dinamika yang sekarang belum tepat mungkin atau justru akan berpotensi disruptif ketika dihadapkan dengan konstelasi kekuatan yang ada di Indonesia saat ini atau konstelasi masyarakat yang ada di Indonesia saat ini mungkin belum tepat jadi banyak dinamika-dinamika yang perlu juga menjadi perhatian dalam mengamati hak asasi manusia oke tadi bagus ya tiga contoh tadi apa namanya contoh dari hak sipil dan politik nah dalam pemahaman hak sipil dan politik tadi teman-teman juga nanti akan menemukan bahwa ada hak yang sifatnya bisa di-derogate ada hak yang tidak bisa di-derogate maksudnya apa ada hak yang bisa dikesampingkan dalam keadaan tertentu ada hak yang tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun nah kalau teman-teman kalau misalnya lihat di ICCPR itu sebetulnya disebutkan secara spesifik hak-hak apa saja yang tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun ini saya tulis tapi kayak kecil banget tulisannya ya contohnya adalah hak untuk hidup atau misalnya kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang sadis atau tidak manusiawi terus kebebasan dari apa namanya dari perbudakan terus kebebasan dari penuntutan secara retroaktif nanti ada kasus spesifik yang kita juga akan menjadikan kasus studi serta kebebasan dari hak berfikir atau hak dalam fikiran dan agama tadi yang saya kemukaan juga misalnya forum internum yang tadi kan terkait hak beragama forum internum itu tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun karena tidak mungkin untuk diintervensi oleh negara tetapi sisanya hak-hak lainnya dimungkinkan adanya pembatasan dalam keadaan tertentu kalau dalam ICCPR kita kenal terminologinya emergency situation ketika ada keadaan darurat di Indonesia juga sama ada pembatasan pembatasan juga yang dapat diterapkan karena pertimbangan pertimbangan tertentu nanti kita akan lihat juga di slide-slide berikutnya ICCPR ini rekan-rekan sekalian mempengaruhi konstelasi hak asasi manusia secara fundamental dengan berbagai cara kemarin kita belajar hukum internasional kan ada berbagai cara atau berbagai sumber hukum internasional bisa perjanjian internasional bisa hukum kebiasaan ICCPR ini pertama secara tekstual dia adalah perjanjian internasional tadi saya sudah kembangkan dia mengikat negara yang meratifikasi ICCPR dia mengikat negara-negara yang memutuskan untuk mengikatkan diri terhadap artinya dia mengikat karena dia merupakan perjanjian internasional yang diratifikasi tetapi selain itu hak-hak yang termaktub dalam ICCPR juga sebetulnya banyak yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional artinya walaupun satu negara tidak meratifikasi ICCPR bukan berarti negara tersebut jadi boleh mengesampingkan pemenuhan atau perlindungan hak-hak yang termaktub dalam ICCPR karena hak-hak tersebut mengikat dalam bentuk hukum kebiasaan internasional hak untuk Hindu misalnya jadi bukan berarti satu negara misalnya kita beruntung negara Indonesia untuk komitmen terhadap instrument ham internasional cukup baik tapi misalnya dalam keadaan hypothetical misalnya ada negara tidak meratifikasi ICCPR terus negara tersebut berdalih saya tidak perlu menjamin kami tidak perlu menjamin hak hidup warga negara karena kami tidak meratifikasi ICCPR artinya tidak perlu kami menjamin hak-hak yang termaktub dalam ICCPR bukan seperti itu caranya tetap mengikat terhadap negara tersebut karena hak-hak dalam ICCPR banyak yang sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional kemarin juga kita sudah belajar kan perbedaan antara perjanjian internasional dengan hukum kebiasaan internasional berada pada kerangka tekstualnya hukum kebiasaan internasional tidak tertulis memang tapi dia mengikat dilihat dari banyaknya negara yang mengikuti norma tersebut atau dilihat dari kewajiban hukum yang timbul dari suatu norma istilahnya opinio yuris nanti teman-teman akan belajar ketika ambil kelas hukum internasional nah lanjut anatominya di ICCPR itu terbagi dua pada prinsipnya yang pertama ada preamble-nya yang mengemukakan rasio landasan filosofis landasan historis dari ICCPR kemudian ada 53 pasal di dalamnya yang mencakup hak-hak yang masuk ke dalam hak sipil dan hak politik tadi sudah dikemukakan beberapa oleh teman-teman sekalian oleh Chris tadi Paren sama Ibrahim hak-hak yang juga masuk ke dalam ranah ICCPR nanti lengkapnya teman-teman bisa buka juga ICCPR nah ini juga yang menjadi dinamika nah ini sekarang saya berbicara dalam tatanan sebagai praktisinya ketika kita melihat takasasi manusia teman-teman akan temukan bahwa kita itu mungkin akan sulit apabila meng-confine atau membatasi diri kita dalam perspektif HAM semata artinya dalam memahami HAM tidak lepas juga dari perspektif-perspektif lainnya yang juga mungkin menjadi pertimbangan atau akan berhadapan dengan HAM nanti akan ada dilema akan ada paradoks di situ yang mana yang akan dipilih HAM misalnya atau kepentingan keamanan nasional nanti teman-teman akan menemukan itu di dunia real ada irisan-irisan dengan kepentingan lainnya ada tiga contoh yang mungkin bisa saya paparkan yang pertama adalah HAM dengan kepentingan bisnis misalnya bagaimana kalau misalnya perusahaan suatu perusahaan ingin investasi di Indonesia tetapi dalam proses investasinya itu dia mau tidak mau harus beroperasi di wilayah masyarakat hukum adat misalnya itu kan sebetulnya hak perlindungan terhadap masyarakat hukum adat masuk ke dalam ranah HAM tetapi di sisi lain ada kepentingan usaha di situ bagaimana kemudian kita reconcile itu itu nanti akan masuk ini mungkin nanti akan dijelaskan spesifik di kelas terakhir kita karena nanti kelas terakhir akan masuk ke hak ekosop tetapi yang ada kaitannya dengan hak sipol itu ada dua hal setidaknya dua kepentingan yang mungkin akan bersinggungan dengan HAM yang pertama adalah keamanan masalah keamanan nanti ada studi kasus spesifik saya ingin tanya juga pendapat teman-teman yang kemudian yang kedua adalah kepentingan nasional dua aspek ini terkadang menjadi apa namanya menjadi rasio yang mengkompromikan pemenuhan hak asasi manusia secara tekstualis full artinya ada kompromi yang harus dilihat di situ ada kompromi yang harus diambil di situ hal ini merupakan hal yang wajar terutama ketika kita berada di dalam kerangka negara demokrasi kalau kita berada dalam kerangka negara yang otoritarian mungkin mudah untuk kita mengambil polisi misalnya sudah kita betul-betul kesampingkan saja hak asasi manusia pokoknya kita harus menjamin keamanan nasional pokoknya kita harus menjamin kepentingan nasional kalau misalnya kita tidak berada dalam kerangka demokrasi tetapi karena kita berada dalam kerangka demokrasi hal ini menjadi tricky menjadi kompleks tidak bisa kemudian hak asasi manusia dikesampingkan begitu saja artinya harus ada titik tengah yang dicari ketika dua kepentingan tadi bersinggungan kalau misalnya teman-teman lihat secara akademis sebetulnya ada beberapa definisi dari negara demokrasi tetapi disini saya sebutkan saya side tiga ini ada pertama Vienna Declaration and Program of Action ini di World Conference on Human Rights itu misalnya sistem yang berdasarkan will of the people keinginan dari rakyat untuk menentukan apa namanya sistem politik ekonomi sosial dan kebudayaan yang mereka inginkan dan partisipasi penuh dalam sistem tersebut kemudian kalau Amartya Sen ini dulu mengemukakan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang memiliki permintaan yang kompleks yang membutuhkan perlindungan terhadap kebebasan kemudian kalau di Universal Declaration on Democracy disebutkan ini adalah suatu idealisme yang berasal dari nilai yang yang disetujui oleh rakyatnya yang juga mencakup hak dasar dan dikerjakan atau dijaminkan dalam keadaan yang penuh dengan kebebasan equality transparansi dan bertanggung jawab jadi ada beberapa definisi terkait demokrasi tadi nah definisi-definisi ini sebetulnya punya satu common element ada satu elemen yang sama diantara definisi-definisi yang ada jadi memang kalau teman-teman cari tidak ada definisi tunggal demokrasi definisinya pasti beragam tetapi biasanya ada satu satu unsur yang sama yang common diantara definisi-definisi tersebut yaitu adalah freedom kebebasan nah inilah yang menjadi esensi hak asasi manusia makanya tadi saya kemukakan kalau kita berada di alam demokrasi akan sulit untuk memilih secara binar secara binary dari dua kepentingan yang mungkin timbul dalam gejolak berbangsa dan bernegara jadi kalau misalnya di negara otoritarian tadi saya sudah kemukakan mungkin mudah tinggal pilih aja salah satu oh sayangnya maunya memenuhi atau mengedepankan keamanan nasional saya kesampingkan sepenuhnya hak asasi manusia bisa dilakukan itu tapi di alam demokrasi tidak bisa karena elemen umum dalam negara demokrasi itu adalah kebebasan makanya ketika bersinggungan dengan apa namanya dengan kepentingan-kepentingan di luar hak asasi manusia relasinya menjadi tricky menjadi kompleks nah ini ada dalam alam demokrasi akhirnya ada hubungan paradoks tadi dikemukakan kan misalnya salah satu hak yang mendasar itu adalah hak kebebasan berpendapat ya kan sekarang saya tanya kalau misalnya pendapat yang dikemukakan itu adalah hate speech atau hoax itu tetap dijamin atau tidak tetap diperbolehkan atau tidak ini saya pengen teman-teman gak usah ragu ya kalaupun teman-teman merasa seharusnya tetap boleh seharusnya gak masalah silahkan kemukakan aja saya pengen dengar pendapat teman-teman dalam kerangka negara demokrasi dan kerangka hak asasi manusia hate speech dan hoax itu masuk ke dalam kebebasan berpendapat atau tidak silahkan yang mau mengemukakan Michael nih silahkan Michael saya hate speech itu salah satu peluang semerdapat juga karena untuk menyampaikan pendapat kan di jalan ini juga di pasal 6 untuk menyampaikan pendapat pendapat jadi mau pendapat melalui ke baik mau guru atau mereka boleh gak tapi kalau untuk itu namanya itu kan tergantung nanti ada yang tersinggung atau tidak tersinggung lagi bisa jadi kalau untuk boleh menyampaikan pendapat atau misalnya menulis ya kalau misalnya di media sosial di 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 oke 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 menurut Michael hate speech boleh berarti ya kalau pandangan yang teman-teman yang lain ada yang setuju atau ada yang berbeda pandangan dengan Michael coba tadi Michael bilang setuju ya Pak setuju boleh maksudnya hate speech itu masuk ke dalam ranah kebebasan berpendapat kalau menurut saya sih enggak Pak kan itu kan apa namanya judulnya aja hate speech pasti kan nanti ke belakangnya kayak banyak lah kasus contoh hate speech yang tertuju bukan terhadap pemerintah saja tetapi terhadap perorangan ya menurut saya sih itu tidak termasuk ke dalam hak apa bebas mengeluarkan pendapat ya karena kan pendapat apa kalau ujung-ujungnya itu cuma hate speech dan hoax kan itu sama aja sama aja kan itu melanggar kan undang-undang tentang hoax kan sudah apa ya sudah tertulis dalam undang-undang tapi menurut saya sih itu tidak termasuk dalam hak untuk hak bebas berpendapat seperti itu sih Pak oke oke ini menarik ya ini ada dua pandangan yang berbeda dari Michael bahwa hate speech itu bisa masuk kebebasan berpendapat kalau dari Chris tidak masuk nah ini juga sebetulnya ini adalah paradoks dan juga tantangan dalam 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 dunia HAM ya tadi saya kemukakan di awal misalnya pemahaman HAM atau implementasi HAM antar negara itu bisa berbeda jadi misalnya hal yang mungkin dianggap hate speech di Indonesia ketika dikemukakan secara publik belum tentu itu dianggap sebagai hate speech di Amerika misalnya atau belum tentu itu dianggap sebagai hate speech di Eropa misalnya di Inggris misalnya jadi memang ini yang menjadi tantangan makanya disini saya kemukakan bahwa demokrasi itu menjamin kebebasan untuk semua orang termasuk orang-orang yang mungkin ingin mengakhiri demokrasi salah satu contoh real ya dari Indonesia misalnya adalah terkait HTI teman-teman disini ada yang pernah dengar HTI Hizbut Tahrir Indonesia ini baru-baru ini ada yang pernah dengar gak pernah pak pernah ya pernah ya oke HTI kan platformnya adalah dia ingin membuat ideologi transnasional itu menjadi prevail ideologi transnasional yang dimaksud itu kekalifahan artinya berbeda dengan kerangka negara Westvalian yang ada misalnya kerangka NKRI nah itu kan dianggap sebagai kemudian dianggap sebagai intensi untuk mengakhiri negara demokrasi tetapi kalau misalnya kita berfokus kepada konsep HAM sebetulnya konsep HAM secara tekstualis sebetulnya bisa juga dimaknai bahwa yang dikemukakan itu kan ide saja itu kebebasan berpendapat juga tetapi bersebrak kemudian bertabrakan dengan kepentingan nasional misalnya kebebasan berpendapat tadi misalnya dapat dimaknai sebagai wah ini berbahaya juga ini bagaimana kalau semakin banyak misalnya orang-orang yang mengamini pandangan tersebut dan kemudian mengganggu stabilitas Indonesia misalnya seperti itu makanya inilah hubungan paradoks jadi tadi yang dikemukakan Mas Michael dan Mas Chris itu equally compelling sebetulnya karena bisa juga itu dianggap bukan maksudnya hate speech itu juga masuk ke dalam kebebasan berpendapat tetapi bisa juga dimaknai bahwa kalau itu diakui sebagai kebebasan berpendapat banyak kerusakan yang akan timbul yang dilahirkan dari mindset seperti itu misalnya jadi memang paradoksical artinya ada hubungan yang memang memang harus ditemukan jalan tengahnya itu seperti apa nah di apa namanya di kasus ini misalnya di kasus kebebasan berpendapat ini ada langkah-langkah yang dilakukan sebagai contoh itu Jerman misalnya ini ada Net Z DG Law di tahun 2017 ini dulu ketika jaman 2017 itu ketika naiknya sentimen-sentimen berbasis keagamaan dalam ranah politik internasional bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di ranah internasional dan juga itu juga implikasinya banyak juga sentimen-sentimen yang berbau berita bohong waktu itu bahkan apa namanya menjadi sorotan yang yang cukup mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat internasional dan juga di Indonesia Jerman kemudian mengambil langkah bahwa platform media sosial misalnya memiliki kewajiban untuk menghapus konten-konten yang dianggap melanggar hukum kalau tidak melakukan itu dalam waktu 24 jam maka platform media sosial itu akan didenda jadi ketika itu kan dunia juga dihadapkan pada dinamika baru ya ada platform media sosial dimana informasi itu bisa menyebar sedemikian rupa tanpa ada kontrol sama sekali tidak bisa dikontrol sama sekali semua orang bisa menyebarkan informasi ternyata ada ekses yang timbul di situ ada potensi misalnya penyebaran konten-konten yang dianggap dapat harmful ke society atau misalnya kalau dalam konteksnya Jerman yang dianggap melanggar hukum mereka di Indonesia pun sama di Indonesia juga ada ada undang-undang ITE juga sebetulnya dan ini juga tapi menjadi catatan juga karena implementasi undang-undang ITE kan dianggap beberapa kalangan menganggap ini sebagai undang-undang yang dapat dimaknai dalam tanda kutip karet artinya ini bisa ditarik kemana-mana ini apa-apa bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum segala macam dan itu juga yang menjadi PR bersama ya makanya dulu itu sempat juga sudah ada instruksi untuk mulai dijajaki kemungkinan untuk merevisi undang-undang ITE nah ini yang dikemukakan Presiden Jokowi waktu tahun 2016 dulu memang harus ada penegakan hukum harus ada evaluasi juga ke media sosial dan juga harus ada gerakan masyarakat untuk memberikan edukasi dan literasi media sosial jadi memang in the wake of hate speech hoax yang prevail di media sosial ini belum ada formulasi tunggal memang untuk mengatasi itu mengatasi hubungan paradoksikal tadi yang kita bisa lihat dari diskusi antara Michael dan juga Chris tadi jadi memang berbagai negara itu beda-beda formulasinya tadi ada yang Jerman kalau Jerman langsung dia platformnya yang kita kasih tanggung jawab platform media sosial yang dikasih tanggung jawab mungkin kita belum se-agresif tetapi relasi itu ada nah sekarang kita masuk ke kasus studi saya ingin teman-teman lihat ke pasal 21 ICCPR nanti kita kaitkan dengan konteks Indonesia di pasal 21 dan pasal 22 ICCPR ini tertulis di sini jadi hak untuk berkumpul dan hak untuk berserikat itu dijamin oleh ICCPR itu juga dijamin di konstitusi kita tetapi saya ingin kemudian teman-teman lihat ke undang-undang ormas kita di undang-undang ormas yang lama di tahun 2013 pada prinsipnya semua entitas itu bisa saja menjadi ormas tetapi ada larangan larangannya itu apa ormas dilarang menganut mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila ini di tahun 2013 dulu ya saya pakai undang-undang ormas yang lama dulu jadi ormas tidak boleh menganut mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila lihat ini forum externum ya tadi kita kan belajar kan antara forum internum dan forum externum ini forum externum karena dia menyebarkan misalnya salah satu elemennya nah yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ajaran ateisme komunisme marxisme leninisme ini di tahun 2013 di tahun 2017 kemudian dikeluarkan PERPU ya kan PERPU 2 tahun 2017 yang kemudian menjadi undang-undang 16 2017 perbedaannya apa PERPU ini dengan undang-undang yang lama di PERPU ini ada ekspansi kalau di undang-undang yang lama itu ideologi yang dilarang itu limitatif ya kan terbatas pada ateisme komunisme marxisme leninisme di PERPU atau undang-undang yang baru ini dibuat non-exhaustif jadi kalau teman-teman lihat misalnya di penjelasannya yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme komunisme ini typo ini marxisme leninisme sama kan dengan yang atas tetapi ditambahkan elemen baru atau paham lain yang bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah kenapa kemudian HTI HTI itu kan dasarnya bukan ateisme bukan komunisme bukan marxisme bukan leninisme tetapi yang dipakai adalah elemen dianggap dapat atau bertujuan mengganti atau mengubah Pancasila dan UD 1945 ketapa HTI kemudian dibubarkan nah pertanyaan saya dan saya ingin ini jadi diskusi kita bersama juga salah satu kasus studi nanti ada kasus studi lain menurut teman-teman pembatasan ideologi yang diterapkan pada organisasi masyarakat itu melanggar HAM atau tidak silahkan yang belum tadi udah Chris udah Karen udah Michael terus Ibrahim yang belum coba Mbak Evelyn Mbak Evelyn atau yang lain dulu ya Mbak Juwita coba pandangannya Mbak Juwita tadi pertanyaannya apa ya Pak saya kurang oke kalau menurut Mbak Juwita kan di satu sisi ICCPR itu dan juga konstitusi kita menjamin hak kebebasan berkumpul dan berserikat ya kan tapi di sisi lain kerangka hukum nasional kita terkait Ormas itu membatasi bahwa Ormas itu tidak boleh menyebarkan menganut serta mengembangkan paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila ada pembatasan ideologis di situ menurut Mbak Juwita kerangka undang-undang kita yang memberikan pembatasan ideologis terhadap Ormas itu melanggar HAM gak melanggar hak untuk berkumpul dan berserikat tidak tidak Pak dijelaskan coba itu gak bakalan melanggar hak asasi manusia karena emang kita itu di diizinkan untuk bersosialisasi dengan yang lain gitu maksudnya gimana bersosialisasi masih saya bersosialisasi dengan dengan yang lain gitu Pak oke yang lain pandangan yang lain coba saya Pak oke Mbak Agustin baik menurut saya ketika apa namanya ketika kita diberi pembatasan untuk seperti ini oleh negara itu tidak melanggar hampa karena negara pasti memiliki tujuan kalau misalkan untuk membuat suatu ormas misalkan ormas itu bertentangan dengan Pancasila yang kita sudah tahu bahwa Pancasila itu kan mutlak itu demi kesejahteraan selain kesejahteraan itu untuk persatuan bangsa kalaupun negara itu harus apa namanya kalaupun harus negara harus memberikan kebebasan pendapat kita juga harus mengerti bahwa kebebasan kebebasan berpendapat itu itu dapat merusak negara atau tidak dapat membuat negara bubar atau tidak seperti itu terima kasih oke luar biasa Mbak Agustin ya berarti Mbak Agustin melihat kepada konteks intensi konteks tujuan dari restriksi yang diimpose tadi ya adanya pembatasan tadi ada pandangan lain saya saya ingin memperkuat ini si Indah tadi jadi menurut saya itu memang benar tidak tidak melanggar apa namanya karena ideologinya itu kan tadi kan yang tadi kita hati ideologinya kan berseberangan dengan Pancasila kita yang dimana memang benar Pancasila tersebut yang sifatnya mutlak yang terdiri dari 5 sila 1, 2, 3, 4, 5 yang dimana ada ketuanan maa esa dan ketuanan itu pun untuk berbagai macam agama Pak tidak hanya dari satu keyakinan saja itu dari saya terima kasih oke terima kasih Mas Mas Paren jadi melihat dari pandangan ideologi yang dianut oleh satu negara tersebut yang lain silahkan Michael kalau menurut saya boleh beli aja Pak karena hak hasil si manusia ini gak ada batas ya Pak menurut saya karena apalagi dibatasi ideologi enggak lah akhasis manusia itu bebas Pak dia unlimited Pak menurut saya jadi bikin apa namanya ormas yang berseberangan cuman kan ya itu tadi kembali lagi apa namanya ormas ini bisa gak diterima di kalangan masyarakat tapi kalau misalnya mau bikin ya kan sama kayak hak berpendapat itu bisa Pak dia mau head speech atau apa itu boleh jadi mulut kita ini tidak dibungkam jadi tetap boleh mau bikin apa namanya ormas yang berseberang tetap boleh cuman ya itu tadi jadi gak bisa Pak apa namanya hak hasil si manusia ini dibatasi oleh apa namanya hal-hal lain ideologi agama pun sekalipun tidak bisa Pak menurut saya oke gitu makasih Mas Michael ini saya senang ya diskusi kelas ini ini karena kita bisa lihat ada spektrum pendapat ya dan betul yang dibilang Pak Haposa dari awal jangan takut gak ada benar dan salah dalam hukum itu memang yang penting punya argumentasi untuk mensupport pendapatnya tadi Mas Michael mengemukakan tentang nature harm yang sebetulnya adalah freedom kebebasan kenapa malah dibatasi nah coba ada yang lain pandangan lain mungkin yang sepakat dengan campnya Mas Michael atau yang sepakat dengan campnya Mbak Agustin dan Mas Paren misalnya yang lain atau mungkin ada yang lain lagi nih silahkan Mas Franco dulu habis itu Mas Chris baik terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak di dalam buku yang berjudul Politik Aristoteles Pak mengatakan demikian setiap orang itu memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan apapun terhadap orang lain tanpa mengharapkan atau tidak mengingini hal demikian itu terjadi pada dirinya ya makanya kemudian hukum itu hadir sebagai aturan pendengah untuk membatasi hal-hal seperti ini artinya bahwa hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain dibatasi oleh aturan-aturan tertentu ya menurut saya kalau misalkan soal Ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila atau ideologi ya saya pikir ini benar baik adanya artinya hukum itu hadir sebagai sebagai kompas untuk mengarahkan kehidupan itu mau diarahkan kemana supaya kita mencapai tujuan kita tujuan negara itu diadakan tujuan kita hidup bermasyarakat yakni untuk memperoleh kesejahteraan perdamaian yang menurut saya demikian Pak oke terima kasih Mas Franco luar biasa ya sampai apa namanya sudah sudah baca literatur spesifik juga oke pandangan yang lain tadi berikutnya Mas Chris pandangan kalau Pak masuk ke dalam kemnya Pak Agustin saudari Agustin karena gini loh kan tadi saudara Michael bilang bahwa tadi Pak bebas ya bebas menakukan pendapat apapun tanpa terbentur oleh ideologi yang ada di Indonesia tapi kan Indonesia adalah Indonesia dengan keanekaragaman sukunya dengan keanekaragaman budayanya serta keanekaragaman ideologinya karena sejak dari awal kita kan mengalami ideologi ya Pancasila kita tidak bisa membentuk suatu organisasi yang memang terbentur dengan ideologi kita walaupun Ham bilang bahwa kita bebas mengeluarkan pendapat kita bebas membikin suatu organisasi masyarakat apapun tapi kan balik lagi ke awal Indonesia Indonesia kita tidak bisa membentuk suatu organisasi masyarakat apapun dengan seenak kita karena kan ideologi kita adalah ideologi Pancasila kita tidak bisa membikin suatu ormas yang terbentur dengan ideologi kita walaupun niatnya baik walaupun ada yang bilang bahwa kita kan bebas mengeluarkan pendapat iya bebas mengeluarkan pendapat tapi kita tidak bisa seenak kita dengan membikin suatu organisasi yang memang jelas-jelas isinya bertentangan dengan ideologi kita contohnya seperti yang tadi Pak Bili bilangkan adalah HTI HTI kan terbentuk dengan latar belakang kalifah Islam walaupun di negara kita mayoritas muslim tapi kan ada beberapa agama lain yang bukan muslim jadi kita tidak bisa mendukung hal-hal tersebut karena nantinya HTI itu akan membawa dampak yang menyimpang walaupun saya tidak menganggap agama muslim mungkin ada ajaran yang menyimpang tidak tapi ada beberapa yang saya lihat dari latar belakang dididikannya HTI itu yang menurut saya tidak sejalan dengan ideologi kita seperti itu Pak oke terima kasih Mas Chris oke saya senang ya ada spektrum yang berbeda di sini dan kalau misalnya kita lihat memang ini bukan by way of conclusion jadi teman-teman silahkan mengkonklud ini berdasarkan apa namanya analisis dan keyakinan teman-teman sendiri tetapi kalau secara normatif hukum dalam ICCPR itu kalau misalnya kita perhatikan lebih lanjut di pasal 21 dan pasal 22 sebetulnya hak berkumpul dan hak berserikat itu dapat dibatasi tapi nanti saya akan kemukakan kenapa rasio Mas Michael juga bisa saja menjadi rasio yang memiliki landasan yang kuat juga nah hak tersebut bisa dibatasi atas dasar apa ini dijelaskan misalnya hak ini dapat dibatasi selama dia sesuai atau dilakukan melalui instrumen hukum artinya bukan artinya ini hukum tertulis ini kalau teman-teman baca ke general commentnya penjelasan lebih lanjut dari ICCPR instrumennya harus hukum tertulis jadi tidak bisa hukum kebiasaan misalnya atau hukum yang sifatnya lisan saja jadi dia dapat dibatasi dengan hukum yang dibutuhkan atau dianggap diperlukan dalam democratic society dalam masyarakat yang demokratis jadi seandainya dianggap suatu hak itu harus dibatasi karena memang ada kepentingan yang luar biasa untuk menjamin democratic society itu berjalan atau misalnya dikemukan lagi alasan lainnya adalah kepentingan keamanan nasional atau public safety atau public order atau the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others jadi misalnya kepentingan orang lain tadi mas Chris mengungguakan misalnya dari perspektif kepentingan orang lain bagaimana misalnya kalau di konteks HTI bagaimana dengan masyarakat yang mengandung agama di luar dari Islam yang dipahami HTI misalnya atau bisa juga misalnya kepentingan perlindungan public health kesehatan masyarakat kalau teman-teman perhatikan misalnya ketika covid awal-awal ketika jaman-jaman PSBB itu kan sebetulnya merestriksi hak teman-teman ya kan hak untuk berserikat hak untuk misalnya melakukan kerumunan didemonstrasi direstriksi itu kan tetapi ada kepentingan public health di situ kesehatan masyarakat jadi ada hal-hal yang diakui oleh ACCPR dapat menjadi rasio yang legitimate untuk membatasi hak tertentu tadi ada hak-hak juga yang di awal saya kemungkinan ada hak yang nggak bisa dibatasi dalam keadaan apapun tapi kalau hak berserikat berkumpul itu ada keadaan yang dimana dapat dibatasi tetapi diskusinya akan menjadi lebih menarik ketika kita juga memperhatikan pandangan Mas Michael itu adalah dalam derajat mana interpretasi itu bisa dilakukan misalnya keamanan nasional misalnya ini kan ada salah satu hal-hal alasan yang dapat dipergunakan untuk membatasi kebebasan berkumpul atau berserikat itu adalah keamanan nasional ketika menginterpretasikan terminologi keamanan nasional itu interpretasinya seperti apa apakah hanya ada demonstrasi 50 orang di satu daerah itu dianggap mengganggu keamanan nasional atau tidak nah itu kan hal-hal yang terkait interpretasi itu yang kemudian akan menjadi diskursus menarik juga karena tidak jarang juga di beberapa kejadian di beberapa kasus di berbagai negara terkadang rasio-rasio tadi keamanan nasional atau misalnya kepentingan nasional itu kemudian apa namanya dipergunakan sebagai rasio untuk membatasi akasasi manusia dan kemudian diputuskan itu salah biasanya ada instrumen atau ada mekanisme eksternal biasanya yang dapat menjadi penentu apakah satu kebijakan yang merestriksi akasasi manusia tadi dianggap bertentangan atau salah secara hukum atau tidak jadi misalnya kalau di Uni Eropa itu ada European Court of Human Rights itu dia bisa melihat itu keadaan misalnya satu negara menggunakan alasan saya membatasi kebebasan berkumpul karena ini mengganggu keamanan nasional kami itu bisa diputus nanti mereka melihat secara legalistik misalnya di pengadilan HAM Uni Eropanya melihat secara legalistik ini benar atau tidak problemnya kalau misalnya di Indonesia kita mau tidak mau harus merilai ke mekanisme atau bukan problem lah dinamikanya kalau di Indonesia kita harus merilai ke mekanisme internal kita saja artinya misalnya tadi ada undang-undang ormas misalnya misalnya ada yang berpendapat ini membatasi hak asasi kita bisa ajukan misalnya kalau undang-undang berarti pengujiannya ke MK tapi memang kita tidak punya berbeda dengan Uni Eropa kita tidak punya mekanisme yang sifatnya regional karena kan ASEAN tidak memiliki pengadilan terkait HAM makanya mau tidak mau instrumen pengawasannya itu berada di tingkat nasional nah ini juga yang menjadi dinamika kalau teman-teman makanya kalau teman-teman nanti berkarir ketika sudah selesai di dunia ketika sudah selesai menjadi mahasiswa jadi mahasiswi berkarir itu ada bagusnya juga teman-teman mempertimbangkan karir sebagai hakim MK misalnya karena luar biasa kewenangan yang dimiliki itu bisa dipergunakan ketika memiliki pemahaman HAM yang baik dipergunakan untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dijalankan berdasarkan undang-undang itu tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akasasi manusia oke lanjut lagi nah ini ini pembatasan yang dilakukan dalam keadaan darurat tadi memang saya sudah kebukakan ya kalau di sisi PR itu di pasal empatnya di pasal empatnya itu kalau misalnya teman-teman misalnya menemukan dalam perjalanan suatu negara itu ada keadaan yang dapat dianggap mengganggu eksistensi negara itu negara bisa saja mendeklarasikan keadaan darurat ya kan state of emergency makanya ini direbuskan dalam keadaan public emergency yang mengancam kehidupan dari satu negara dan keberadaannya diproklamasikan secara eksplisit negara bisa saja membatasi akasasi manusia di konteks hukum nasional kita kalau kita baca juga misalnya itu juga dimungkinkan kan apa namanya deklarasi keadaan bahaya ya atau terminologi yang dipergunakan dalam konstitusi itu kalau nggak keadaan bahaya kegentingan yang memaksa nah ini ada satu contoh kasus menarik juga kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu sempat ada pembatasan akses internet di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat ya kan karena waktu itu ada kerusuhan yang meluas kebijakan tersebut kemudian dibawa ke Petun oleh masyarakat sipil dan Petun menganggap bahwa kebijakan yang diambil untuk membatasi akses internet artinya bukan akses konten atau bukan membatasi konten media sosial lain antara konten media sosial dengan akses internet konten media sosial misalnya di grup WhatsApp teman-teman share poster isinya hoax misalnya ini kerusuhan di sini tujuannya untuk memperluas kerusuhannya itu konten tetapi akses internet teman-teman sama sekali tidak bisa akses WhatsApp tidak bisa akses mobile banking dan segala macam lainnya nah kebijakan itu diambil di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat untuk pada saat itu meredam kerusuhan tapi kebijakan tersebut kemudian dibawa ke Petun dan Petun menganggap kebijakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum makanya ini penting teman-teman itu penting untuk memiliki insting hak asasi ya dalam melihat kebijakan-kebijakan yang diambil negara karena apa? yang mengontrol itu teman-teman jadi kalau misalnya tadi ada pandangan juga ini hak aja nih kita gak bisa berbuat apa-apa salah karena kita berada di negara hukum ada instrumen-instrumen hukum yang bisa ditempuh sebetulnya oleh teman-teman ya ini terdengar klisye lah tapi sebetulnya itu itu bisa dilakukan termasuk misalnya ada kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum itu bisa digugat juga nah di kasus tersebut salah satu hal yang menarik juga adalah yang menjadi pihak yang digugat itu kan bukan hanya Menkominfo tapi juga Presiden nah Petun menganggap Presiden juga bersalah pertanyaan saya kenapa Presiden dianggap bersalah kalau kebijakannya berhenti di Menkominfo ada yang bisa jawab gak kira-kira dari kebijakan pembatasan internet akses internet di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat jadi kan kebijakan Menkominfo nih kenapa sampai Presiden juga dianggap bersalah atau memiliki porsi tanggung jawab ada yang bisa ini gak menganalisis gak kira-kira alasannya kenapa sebenarnya ada nih tertulis juga disitu tuh di slide ini kalau saya izin boleh menjawab Pak silahkan Michael Menkominfo juga kan dibawa Presiden ya Pak ya nah berarti Presiden juga secara diri langsung itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Menkominfo ya Pak membatasinya ya membatasi akses internet ke Papua ya Pak ya itu udah jelas Pak pasti Pak Karna yang memilih Menterinya Pak Presiden Pak oke 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 menarik ya Mas Michael melihat berarti dari hubungan subordinatif yang ada antara Menteri dan Presiden yang kemudian bisa menimbulkan apa namanya pertanggung jawaban ya oleh Presiden atas kebijakan yang diambil oleh Menterinya ada pandangan lain yang setuju atau yang tidak setuju sama Mas Michael Pak sebelumnya mau nanya dong silahkan alasan di apa ya dibatasi aksesnya alasan dibatasi aksesnya itu karena apa pada waktu itu karena dianggap konten-konten yang disebarkan lewat internet misalnya lewat WhatsApp atau segala macam itu dianggap bisa memperkeruh kerusuhan jadi misalnya ada yang share hate speech disitu yang berbau rasis waktu itu ya akhirnya diambil langkah oke dibatasi akses internet supaya tidak ada lagi flow of information yang dianggap dapat memperkeruh oke jadi gini Pak saya jawab dulu tadi kan kenapa presiden juga disalahkan gitu loh sebenarnya sih saya tidak setuju dengan jawabannya Michael karena gini loh presiden emang memilih Menkom Info tapi yang memiliki WN dalam pemutusan atau pembatasan jaringan tersebut sudah ditangani oleh Menkom Info masa iya sih Menkom Info yang mempunyai tugas harus presiden juga yang turun tangan inilah yang sering terjadi di Indonesia mekanisme Indonesia itu seperti itu Pak ketika ada salah satu bisa dibilang anggota parpol atau wali kota atau gubernur bupati yang di salah satu daerah mereka ketika ada salah satu permasalahan di daerah tersebut ketika suara mereka tidak didengarkan atau bahkan ada kasus pasti yang disalahkan adalah presiden itulah yang sering terjadi di negara kita ini pokoknya apapun yang salah di negara kita walaupun sekecil kuku pun pasti presiden lah yang selalu disalahkan padahal presiden kan wewenangnya banyak bukan hanya satu kawasan saja istilahnya seluruh Indonesia pun tanggung jawabnya dia memang benar tapi kan di bawahnya beliau itu ada stakeholder-stakeholder yang memang tugasnya di wilayah tersebut kenapa tidak langsung menyalakan Menkom Info kenapa harus menyalakan presiden memang betul presiden yang memilih Menkom Info tapi kan gak selamanya itu salah presiden terus kalau misalkan presiden semua yang menyelesaikan jadi buat apa ada Menkom Info buat apa ada bupati buat apa ada balikota yaudah presiden aja yang menyelesaikan semuanya tapi kan presiden hanyalah manusia biasa tapi menurut pandangan saya atau pendapat saya untuk membatasi akses internet di Papua itu sih sangat melanggar ham ya Pak walaupun alasannya karena dibilang untuk menghindari hate speech untuk menghindari hoax karena ya kita tahu sendiri di Papua kan sering sering rusuh kayak ada apa antar suku lah atau antar wilayah atau antar kampung atau bahkan ya sering kita dengar adalah OPM yang sering ya kita kan nggak tahu alasan mereka seperti apa tapi ya sangat disayangkan sekali akses internet di sana dibatasi karena kan apa ya bisa dibilang itu tanggung jawab Menkom Info lah masa Menkom Info tidak bisa apa namanya merisaykel atau apa sih bisa dibilang untuk mengatur untuk atau memilah-milih hoax yang mana atau istilahnya membatasi agar tidak tercampur hoax itu di negara kita itu adalah tugas Menkom Info masa iya Menkom Info hanya bisa dibilang makan gaji buta lah dia hanya menerima gaji tapi tugas dan wewenangnya dia tidak dikerjakan bahkan selalu masyarakat kita menyalahkan presiden jadi kayak cuci tangan gitu pak dan saya sangat menyayangkan sekali atas tindakan tersebut karena menurut saya masyarakat di Papua sana masih membutuhkan internet ya kita tahu sendiri kan banyak siswa-siswi yang ada di Papua yang berprestasi tapi sangat disayangkan sekali akses mereka untuk mengenal dunia luar untuk mengenal pendidikan agar lebih jauh lagi masa iya hak asasi manusia itu tidak diterapkan di Papua hanya diterapkan di Jawa makanya ada dibilang bahwa kita itu adalah presiden kita dibilang adalah Jawa sentris hanya untuk apa namanya hanya untuk lebih apa ya lebih lebih mengutamakan yang ada di Jawa saja tapi kan sekarang banyak sekali perubahan-perubahan di Papua sana bukan hanya akses internet saja tapi khusus akses internet saya sangat disayangkan itu dibatasi karena mereka masyarakat di sana pun perlulah memerlukan perlu memerlukan informasi walaupun tadi alasannya adalah head speech itu adalah tanggung jawab dari Kominfo seperti itu Pak oke makasih Mas Chris boleh dikit Pak silahkan silahkan saya gak setuju Pak salah satu pendapat dari saudara Chris tadi ya bilang kenapa presiden misalkan Pak gini presiden itu komando komando tertinggi jangan membatasi komandan itu untuk dikritik gitu ya kan misalnya di dalam apa dalam tentara aja misalnya kolonelnya yang apa kolonelnya gak secara langsung turun ke lapangan tapi sama bintang bintang satunya pasti dimarahin kolonelnya padahal yang salah misalnya mayornya tapi disitu tanggung jawab seorang kolonel itu besar walaupun dia tidak secara langsung karena kolonel itu bertanggung jawab memilih bawahannya untuk menjalankan tugasnya nah ini kita analogikan ke pemerintahan presiden ya kan presiden itu panglima tertinggi kalau secara militernya dia panglima tertinggi lah di bangsa ini kalau di pementerian itu dia juga panglima tertinggi yang milimentris siapa oke yokowi ya itu milimentris siapa jadi anda jangan membatasi oke saya lanjutkan ya lanjutkan lanjutkan tapi dibatasi nih kita soalnya ada satu studi kasus lagi nih oke ini biar seru aja pak biar kita nih saya senang harus kayak gitu saya juga mau menambahkan ini kan apa namanya forum kita bertukar pikiran untuk saling membuka pikiran ya kan sebentar sebentar Michael mas parafki dulu nih ini soalnya juru kunci kita nih oke sedikit menambahkan ya pak Bilya menurut saya pertanyaan tadi adalah jawabannya karena pemblokiran internet itu jadi alat pemerintah untuk meredam sih pak karena pas jamannya suatu kan kita tahu ada pembredelan kalau di surat kabar pas di kesnya studi kasus itu Papua internet yang diredamkan pak nah Pak Bily sendiri kan dari sekretaris negara yang merupakan stakeholder pemerintah otomatis kan pro pemerintah nih jatohnya saya juga sedikit bertanya nih pak saya kan ada komunikasi ya pak good news is bad news dulu ya pak sekarang adalah no news is good news nah di Papua sendiri nggak ada internet otomatis nggak ada kabar dong pak nah bagaimana tanggapan pak Bilya tuh kasus kayak gitu tuh ideal gak sih pak kan pasti bapak masih mengguna idealnya bapak pasti di hati kecilnya mendukung orang-orang untuk akses informasi dibuka tapi bapak buka jadi bawa presiden langsung gitu sih pak terima kasih pak oke ini ya saya coba konklut dari tiga pandangan tadi ya mas Michael mas Chris dan juga mas Rafki jadi begini kalau di kasus tersebut yang dibawa ke petun tadi saya kemukakan Menkom Minfo dianggap bersalah presiden juga dianggap bersalah kenapa kemudian presiden dianggap bersalah pertanyaannya kan seperti itu juga nanti ada kaitannya juga dengan dengan mas Rafki ini kira-kira pendapat pribadinya seperti apa sebetulnya yang perlu diklarifikasi terlebih dahulu adalah pembatasan internet yang dilakukan itu sifatnya terbatas artinya limitatif waktunya time frame-nya jadi bukannya indefinite dia sudah selesai jadi untuk periode waktu tertentu memang jadi untuk berapa lama misalnya seminggu dua minggu gitu apa namanya dilakukannya jadi kalau misalnya teman-teman sekalian sekarang ke Provinsi Papua Provinsi Papua Barat perfectly fine internetnya ada tetapi kenapa presiden kemudian dianggap bersalah itu sebetulnya ada di slide ini kalau misalnya teman-teman perhatikan dalam melakukan pembatasan hak asasi manusia kita bisa bedakan antara dua perspektif yang pertama perspektif substantif itu nanti diskusinya ya terkait apakah ini masuk ke kepentingan nasional apakah ini masuk ke kepentingan keamanan dan lain-lain sebagainya tapi yang kedua tidak kalah penting itu adalah perspektif prosedural presiden dianggap bertanggung jawab karena kalau merujuk pada ICCPR ini ketika mau membatasi hak asasi manusia harus ada proklamasi keadaan berbahaya terlebih dahulu atau public emergency terlebih dahulu proklamasi tersebut tidak dilakukan oleh presiden jadi yang dianggap menjadi titik salahnya atau titik di mana presiden dianggap memiliki tanggung jawab yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya itu berada pada tatanan prosedural tidak ada pengumuman public emergency di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang bisa menjadi basis untuk membatasi akses terhadap internet tadi jadi kalau dikemukakan ini sebetulnya pandangannya tidak ada yang tidak ada semua pandangan tadi baik dari Mas Michael Mas Chris dan Mas Rafki itu sebetulnya ada betulnya memang kenapa presiden ada porsi tanggung jawabnya tapi memang bukan dalam tatanan subordinatif terhadap Menkominfo-nya Menkominfo-nya juga dianggap bertanggung jawab disitu sebagai pengambil kebijakan tapi presiden memiliki porsi tanggung jawab secara indirect kalau misalnya mau dikaitkan dengan hubungan subordinatif Mas Michael itu secara indirect itu ada dalam tatanan prosedural presiden memiliki ketanggung jawab untuk menciptakan dulu alas untuk melakukan pembatasan itu alasnya apa nah ini dikemukakan dalam MCCPR proclamation which is officially proclamed makanya ini hukum prosedural itu tidak tidak kalah penting nah terkait Mas Rafki kenapa saya kalau saya sih tidak posisinya tidak membela pemerintah apa namanya secara kacamata huda tapi karena ini sebetulnya analisis putusan yang sudah ada ini sudah ada putusan petunnya ini dan dalam konsiderasi putusannya tertulis demikian jadi sebenarnya saya netral-netral aja oke ini kita kan tinggal 12 menit tapi kita sebetulnya ada satu kasus studi singkat aja ya teman-teman saya senang sekali ini kelasnya ini saya izin Pak jadi tidak bisa melanjutkan apa yang benar-benar saya tadi oke semenit ya semenit ya oke Pak terakhir ya Pak jadi gini saya gak setujunya itu pembatasan apa namanya kelebihan tanggung jawab ke presiden itu saya gak saya gak setuju Pak jadi misalnya kenapa jadi kritiknya presiden ya presiden itu secara tidak langsung beneran kata Pak Bili gitu udah di ada tanggung jawab yang lebih disitu harusnya memang presidennya aja langsung disalahkan menurut saya karena ya itu dia memilih juga presiden presiden juga even bupati pun harusnya boleh aja dikritik jadi membatasan kritik tuh gak boleh menurut saya oke makasih Mas Michael makanya tadi makanya tadi di awal juga saya kemukakan ya sebetulnya diskursusnya bukanlah pada tatanan dibatasinya boleh atau tidak dibatasinya tuh boleh itu dijamin maksudnya itu diperbolehkan dalam makasasi manusia pembatasan itu tetap boleh ada tetapi diskursusnya adalah di titik mana pembatasan itu menjadi legitimate ketika mengakses keamanan nasional kepentingan nasional itu kan interpretasinya kan berbeda-beda nah di titik itu sebetulnya diskursusnya diskursus akademiknya apa yang dianggap sebagai menghina disini belum tentu dianggap menghina di negara lain apa yang dianggap menghina di negara lain bisa saja dianggap tidak menghina disini makanya diskursusnya kalau secara kerangka normatif kita kan juga harus harus membatasi diskusinya itu dalam tatanan akademik juga ya dalam kerangka normatif akademik pembatasan itu boleh tetapi nanti dilihat secara lebih lanjut rasio atau elemen-elemen pembatasannya sudah terpenuhi atau belum makanya di kasus Papua itu yang menarik adalah di kasus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat elemen pembatasan yang menjadi highlight itu bukan hanya elemen yang sifatnya substantif kalau yang substantif tadi kita sudah diskusikan di awal ya banyak ya ada kepentingan nasional misalnya ada terkait ideologi segala macam tetapi yang juga menarik adalah ada elemen prosedural nah elemen prosedural ini yang kemudian dianggap Presiden juga memiliki porsi tanggung jawab karena yang memiliki otoritas untuk mendeklarasikan keadaan bahaya itu bukan Menkom Info tetapi Presiden jadi dilihatnya dari konteksnya seperti itu ya tapi makasih ini saya senang nih Mas Michael Mas Chris ini kayaknya saya sudah bisa lihat nanti kalau sudah lulus bakal jadi lawyer dua-duanya dan saling berhadapan kayaknya bagus oke ini sebetulnya ada 9 menit tapi studi kasus singkat saja ya 9 menit studi kasus singkat nah saya terakhirkan tanya ke teman-teman teman-teman itu sudah lahir atau belum di peristiwa Bombali ya di peristiwa Bombali itu teman-teman belum lahir tetapi pada dasarnya ini adalah peristiwa pemboman yang terjadi di Kuta pada bulan Oktober 2002 ya kan nah yang menarik adalah menarik dalam tatanan hukumnya pada saat itu Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengadres terorisme secara spesifik ya jadi pembuktiannya harus berdasarkan KUHP yang beban pembuktiannya juga berbeda dengan threshold pembuktian dalam lingkup tindak pidana terorisme dan juga pidana yang diterapkan juga tidak bisa pidana misalnya pidana yang terkait terorisme karena belum ada pengaturannya waktu itu nah yang dilakukan adalah oleh presiden waktu itu presiden Megawati presiden Megawati mengeluarkan perpu nomor 1 tahun 2002 yang pada prinsipnya memiliki berbagai pengaturan mengenai tindak pidana terorisme ya kan salah satunya misalnya tindak pidana terorisme itu bisa diancam hukuman mati misalnya tetapi yang menarik secara hukum itu adalah satu elemen dalam perpu 1 2002 yang ada di dalam pasal 46 pasal 46 menyatakan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini artinya perpu yang ditetapkan setelah terjadinya peristiwa bombali itu bisa saja diberlakukan untuk memprosekute atau memproses hukum pelaku tindak pidana bombali berlaku surut tetapi kalau teman-teman lihat juga di kerangka lainnya di pasal 28i undang-undang dasar kita itu disebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun artinya salah satu bagian dari kalau yang di awal-awal tadi kita diskusikan non-derogable rights tidak bisa di-derogate dalam keadaan apapun kalau teman-teman lihat ICCPR juga misalnya di pasal 15 no one shall be held guilty of any criminal offense on account of any act or omission which did not constitute a criminal offense under national or international law at the time when it was committed jadi pada prinsipnya ada asas non-retroaktif dalam hukum pidana kalian tidak bisa dituntut atau di proses hukum atas kejadian yang dilakukan di masa lalu dimana pada saat itu misalnya belum ada hukum yang mengaturnya itu pada prinsipnya tetapi itu dikesampingkan di peristiwa bombali kenapa? karena perpu 1 2002 kemudian dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku-pelaku tindak pidana bombali yang kemudian juga berujung pada hukuman mati pada beberapa orang yang dieksekusi di tahun 2008 pertanyaannya tinggal sisa 5 menit tapi saya ingin dengar juga pandangan teman-teman menurut teman-teman dalam assessment terkait kasus ini terkait bukan kasus terkait kerangka hukum ini dimana satu memperbolehkan retroaktif retroaktif memperbolehkan prinsip retroaktif yang kedua tidak memperbolehkan non-retroaktif teman-teman berada di camp yang mana coba silahkan mungkin 2 3 pandangan deh saya silahkan Mbak Agustin kalau saya saya dipandangan di pasal 281 itu dan ICCPR saya punya 2 pandangan itu jadi saya gabungkan aja jadi singkatnya adalah hak untuk hidup itu kan hak yang tidak bisa dikurangikan Pak jadi dan yang kedua pada saat setelah bom Bali itu baru diadakannya perpu nomor 1 jadi tidak bisa dibilang bahwa ketika teroris tersebut tidak bisa dihukumati Pak karena ketika kejadiannya itu gak ada peraturan yang mengatur undang-undang tersebut tetapi setelah kejadian itu terjadi lalu yang kedua pasal 281 itu sudah sangat jelas ya itu menyebutkan bahwa hak untuk hidup itu hak yang tidak bisa dikurangi jadi saya tidak sesudah dengan hukuman mati yang yang pada bom Bali itu yang diterapkan lalu sesuai dengan ICCPR juga bahwa no one shot tidak apa namanya suatu intinya adalah suatu hukum atau suatu peraturan itu tidak bisa diterapkan jika jika atau bisa di peraturan tersebut dibuat setelah kejadian terima kasih Pak oke terima kasih Mbak Agustin berarti Mbak Agustin itu kalau dalam interpretasi hukum itu ada interpretasi namanya interpretasi tekstualis Mbak Agustin jadi memang melihat pada strict letter of the law nya jadi apa yang tertulis secara tersurat dalam hukum itu itulah yang ditujukan atau yang dimaksudkan oleh hukum pada prinsipnya Mbak Agustin tadi meng-highlight dua hal jadi sebenarnya Mbak Agustin ini memperluas diskusinya juga pertama bahwa prinsip non-retroaktif itu secara tertulis sudah dimaktub baik dalam ACPR dan juga dalam undang-undang dasar kemudian yang kedua juga ada diskursus mengenai hukuman mati itu melanggar hak hidup hak untuk hidup atau tidak terhadap misalnya terpidana terorisme yang sudah dieksekusi oke menarik ada pandangan yang berbeda mungkin saya ingin mendengar pandangan yang berbeda kita sisa tiga menit saya Pak silahkan ini pengguna Zoom siapa namanya ini saya Gegana Pak siapa Gegana oke silahkan Gegana tadi saya cuma mau menanggapi pendapat ini Pak tentang bombali tadi yang yang terpidana tidak baik untuk dimatikan Pak begitu kan penjelasannya tadi Pak Mbak Gegana yang hak untuk hidup ya tapi diskursus kita sebetulnya juga yang terkait hak atau prinsip retroaktif ya coba Mas Gegana dua-duanya secara singkat oke yang pertama menurut saya hukuman untuk teroris itu dihukumati sebenarnya impas sebenarnya Pak karena kenapa kejahatan yang diperlakukan itu sangat menyakitkan kejahatan itu menyakitkan maka keadilan itulah yang bisa menyembuhkan maka dari itu sebenarnya itu hal yang simpel karena jika dia dibirakan terus menerus akan banyak lagi korban korban yang lain atau siapa sih keluarganya yang gak mau yang mau terkena bencana seperti itu Pak yang secara disengaja oleh maka karena itu menurut saya itu harus dipotong harus dihentikan agar tidak ada lagi korban-korban yang berikutnya itu sih menurut saya Pak oke kalau yang terkait prinsip non-retroaktif tadi Mas Gegana gimana pendapatnya itu yang tentang non-retroaktif jadi kan kalau dalam konsepsi HAM sebetulnya dari misalnya kalau kita mengutip konstitusi kita dan juga di ICCPR itu kan tidak boleh seseorang itu diprosekute dituntut atau dipidanakan untuk tindak pidana yang ada sebelum adanya hukum terkait nah di kasus Bom Bali itu kan hal tersebut dikesampingkan kalau tadi Mbak Indah yang panggilannya kalau Mbak Indah kan tidak setuju kalau Mas Gegana gimana setuju ya menurut saya walaupun dia melakukan tindak pidana yang belum ada pasalnya belum ada hukumnya ya tetap saja dia harus dia harus dihukum juga Pak meski walaupun tidak ada pasalnya atau belum ada tentang ketentuannya ketentuan tentang tindak pidana yang dilakukan itu harus dibuat undang-undang yang pertama yang kedua yang pastinya dia harus dipidana jangan gara-gara dia belum ada pasalnya dia jadi lulus dari pidana hukuman pidana tersebut oke makasih Mas Gegana oke ini karena waktunya udah mau habis ya tetapi sebetulnya ada dua camp disini yang juga menarik untuk diperhatikan tadi campnya Mbak Indah itu adalah camp tekstualis artinya melihat interpretasi hak asasi manusia itu secara ritm apa yang tertulis kemudian tadi ada juga campnya Mas Gegana bahwa ada pertimbangan keadilan tadi saya yang saya catat itu dari argumentasi Mas Gegana itu adalah pertimbangan keadilan akan sangat outrageous misalnya kalau misalnya terpidana-terpidana yang sudah dieksekusi itu sekarang itu tidak dijerat oleh instrumen hukum yang appropriate untuk mereka nah ini ini sebetulnya interpretasi interpretasi interpretasinya akan saya kembalikan ke teman-teman dimana teman-teman melihat isu yang yang ada misalnya ketika konsepsi hak asasi manusia yang secara tekstual tertulis itu dihadapkan dengan realita atau dinamika kenegaraan yang ada yang jelas kita punya mekanisme juga mekanisme untuk meng-address atau meng-adjudicate perbedaan pandangan tadi di MK nanti teman-teman kalau ada kesempatan silahkan saja buka putusan MK terkait itu sebetulnya ada juga putusan MK terkait perpu dan undang-undang terkait terorisme yang dikeluarkan itu seperti apa putusannya rasionya pertimbangan MK seperti apa dan di MK pun ada dissenting opinion juga di situ ada perbedaan pandangan juga di situ termasuk yang terkait hukuman mati juga yang menarik MK juga pernah memutus itu dan MK menganggap hukuman mati itu kan konstitusional ya artinya tidak melanggar hak untuk hidup pemahaman hak untuk hidup itu dimaknai secara apa namanya kontekstual oleh makamah konstitusi dan yang menarik juga itu salah satu hakim MK yang memutus ingat saya ya itu mantan rektor Uki ya Pak ini Pak Marwarar ya Pak Haposan ya betul kan Pak Marwarar ya dulu kan sempat jadi hakim MK juga ya ya oke jadi nanti teman-teman silahkan lihat juga di putusan-putusan MK terkait yang jelas dalam pemahaman hak asasi manusia yang penting untuk teman-teman pahami tadi kerangka hukumnya seperti apa pembatasan itu diperbolehkan atau tidak itu dalam konteks apa ada hak-hak yang tidak boleh dibatasi sama sekali ada hak-hak yang dapat dibatasi tetapi nanti ketika kalau teman-teman ingin lebih tajam lagi analisisnya makanya tadi sebetulnya Mas Michael udah tepat itu juga dianalisis pemahaman atau interpretasi atas pembatasan itu konteksnya seperti apa keamanan nasional yang mewarant adanya pembatasan itu seperti apa kepentingan nasional yang mewarant adanya pembatasan itu seperti apa itu juga harus dilihat tapi yang jelas dalam melihat haksi pol haksi pil dan politik ini teman-teman juga harus juga mempertimbangkan berbagai kepentingan yang juga mungkin ada di sekitar haksi pol yang bersinggungan dengan hak sipol mungkin itu aja Pak Haposan saya senang banget sama teman-temannya proaktif sekali hari ini mungkin kita masih ada satu pertemuan tentang hak ekosop nanti kita bertemu lagi di kesempatan tersebut saya kembalikan ke Pak Haposan terima kasih baik terima kasih Pak Billy dan adik-adik mahasiswa kelas G ya atas pertemuan perkulian pada hari ini karena waktu kita terbatas saya rasa cukup untuk perkulian hari ini nanti tim akan membantu untuk mengambil gambar sebagai ini nanti presensi dan kita akan ketemu lagi terakhir dengan Pak Billy di minggu depan harapannya bisa perkuliahan secara offline ya Pak Pak Haposan mohon maaf sekali saya kebetulan minggu depan itu ke Bandung jadi gak jadi gak bisa gak bisa offline baik-baik kita akan ketemu lagi secara apa namanya online ya dengan Pak Billy moga-moga di lain kesempatan tetap bisa berkunjung ya Pak iya pasti kita bisa atur waktunya dalam bentuk skema yang lain apakah seminar apakah FGD atau yang lain siap silahkan Pak Rafi Pak Diardo oke selamat pagi teman-teman kelas C saya mengambil Pak Haposan minta tolong kerjasamanya buka kameranya teman-teman Cepri Naomi Agres Tasya Suprendia Patricia Eudora Ewo Dia Putri Sikop tidak ditunggu ya belum ditungguan kelima ya itu 2345 siap-siap ya kita fotonya dua sesi yang pertama senyum dulu aja ya 3 2 1 nanti diakhiri dengan doa Angelic Esther ya tangannya ya teman-teman Kuki unggul tahan ya 2 slide 3 2 1 halo tahan 2 slide 3 2 1 oke terima kasih teman-teman terima kasih Pak Pohosan terima kasih Pak Bily silahkan Esther Angel baik terima kasih Pak Pohosan dan Pak Bily yang sudah mengajar di kelas G sekarang kita akan menutup kelas pada pagi hari ini dengan doa saya akan memimpin doa dengan doa Kristen yang lain bisa menyesuaikan mari kita bersatu di dalam doa Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami semua sudah menyelesaikan kelas hak asasi manusia Tuhan berkati ya Tuhan terima kasih untuk kelas yang berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir walaupun via zoom Tuhan kami sudah menyelesaikan kelas pada pagi hari ini Tuhan berkati agar semua materi yang sudah diajarkan oleh Pak Bily masuk ke otak kami dan kami bisa menangkapnya dengan baik terima kasih ya Tuhan Tuhan berkati juga untuk Pak Bily yang sudah mengajar kami dan terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam kelas pada pagi hari ini terima kasih ya Tuhan hanya di dalam namamu kami berada bersyukur haleluya amin amin terima kasih Angelic Esther ada-ada semua Pak Bily terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Posa terima kasih Pak Bily terima kasih Pak Bily terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih berarti Pak jinggu depan offline atau online Pak? untuk Pak Bily offline tapi nanti kalian bisa bergabung di jam 1 ya kalau misalnya nggak ada kelas bisa bergabung lagi di kelas praktis yang lain tapi kita tetap offline ya Pak paginya kalau pagi karena Pak Bily bisa online nanti kalian online dimanapun bisa kalian hari Kamis itu ada kuliah apa aja? jam 3 sampai jam 5 sampai jam 6 dari pagi jam 8 ada yang Pancasila juga Pak yang dari jam setengah 9 sampai jam berapa jam 11.40 Pak kalau pagi online jadi gini aja kalau untuk hari Kamis kalian pagi online saja karena Pak Bily bisa online tapi siang kalau misalnya kalian kosong jam 1 kalian bisa join ke kelas praktisi yang lain itu secara offline itu saya bisa saya bisa ajara perutupan juga nanti kalian akan dibagikan sertifikat disana ya berarti kita gak bisa gak ikutin kelasnya Pak Bily cuma kita no 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 bukan kelas Pak Bily tetap online tetap online tapi secara online tidak offline Pak itu kelas praktisi dimana Pak? yang lain? yang lain kemungkinan nanti di ruang VCon di lantai 2 oke HAM juga tapi di jam 1 tapi kalau misalnya kalian ada kosong boleh bergabung oke oke Pak oke makasih ya terima kasih Pak makasih Pak terima kasih Pak